Masih di Borgol, bersama saya Bang Jek Pantauan selanjutnya ini terkait dengan kasus dungguan korupsi Jalan Padang Lamo kemarin Nah, tiga terdakwa per karo dungguan korupsi Jalan Padang Lamo tebo tahun 2019 menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan penuntut umum di pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan Negeri Jambi Dalam persidangan diketahui adanya keterlibatan keterlibatan maksud saya terdakwa Ismail dalam pemenangan tender proyek tersebut Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Tiga terdakwa dalam perkara dungguan korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Lok Pond Padang Lamo Tanjung, Kabupaten Tebo tahun 2019 Ialah Haji Ismail Kontraktor Insinyur Tetap Sinulingga Kabit Binamarga Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Suwarto Direktur PT Naib Adipati Anom Diketahui PT Naib Adipati Anom merupakan perusahaan yang dipakai oleh Ismail untuk mengerjakan proyek tersebut pada 22 Agustus 2022 Tiga orang saksi yang dihadirkan merupakan anggota Pogja yaitu Jafri, Agus Kurniawan, dan Apri Yulianti Dalam sidang, Jafri mengatakan sebelum proses lelang, dirinya dihubungi oleh terdakwa Ismail kemudian mengajak saksi Agus Kurniawan dan menemui terdakwa Ismail di kantor terdakwa di kawasan kebun ceruk dan dijemput oleh orang suruhan Ismail Ibrahim Saksi Agus Kurniawan dan Jafri mengakui dalam pertemuan tersebut terdakwa Ismail meminta agar PT Naib Adipati Anom dibenangkan dalam lelang pekerjaan peningkatan Jalan Padang Lamo Kedua saksi mengaku tidak bisa menolak permintaan tersebut dikarenakan terdakwa Ismail alias Ismail adalah keluarga dari Gubernur Jambi saat itu yakni Farori Umar Kedua saksi Agus Kurniawan dan Jafri mengatakan PT Naib Adipati Anom sebagai pemenang dari lelang pekerjaan peningkatan Jalan Padang Lamo dalam dakwaan tiga terdakwa disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Diketahui Ismail Ibrahim merupakan pengusaha konstruksi yang ternama di Provinsi Jambi dan merupakan adik ipar mantan Gubernur Jambi Farori Umar Diketahui dalam pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis namun tetap dibayarkan Dari pekerjaan tersebut timbul dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai 965,7 juta rupiah lebih Nilai tersebut didapat dari hasil audit perhitungan kerugian negara oleh DPKP perwakilan Provinsi Jambi Iqbal Jek TV melaporkan